Hai ini kehidupan dari petani dari sosok ah nah dari sosok keazahri ini ngapain kopi gitu loh mantap masih bujangan gak eh berapa umurnya dari Kak nah teman-teman kalau mau ini ada bujang anak ini bedeng-bedeng yang baru ditanam nanti di bulan satu kata-kata sudah selesai tahun baru-baru ditanam cabai-cabainya ini belum di bedingnya dia lagi kerja Hai semua permodal eh nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita hari ini bertemu dengan petani muda nih kayaknya musimudo nih kan hahaha siapa namanya Kang Zahri Rijal Kang selam kenal nah ini kita disini ngobrol-ngobrol sebentar dengan Kak Zahri nggak ganggu waktunya nih Kak nggak ya lagi apa nekak lagi buat untuk bibit-bibit apa gak jadi-bibit jadi cabai yang mahal nih kita gencin tanam cabai ini ini masih baru ini ya baru di ini keneh dikasih bedeng dulu ya kapan rakananya kang tanam tanam mungkin bulan satu bulan satu tahun baru weh jadi ini nih eh sebelum panen apa sebelum panen sebelum apa bibit cabai ditanam kerja sehariannya gitu kan kopi ini berarti ya kopi ini berapa gang angkitan hasilnya ini penas satu ton satu ton per kilo berapa kang harga harga tahun belakang sekarang ini berapa sekarang sekarang 40 kan 40 kalau tahun belakang 30 tahun belakang 30 berarti nek sepuluh berarti ya tinggal sini kang tahu itu weh berarti yang kawannya ada kang berdua 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 jadi disini kita lihat dulu pemandangan-pemandangan alam di tempatnya Kak Zahri ini gitu jadi kelukesannya berapa apa nih kang jadi petani ini kang kelukesah nah yang bea ya bea nah betani itulah yang kelukesahnya tukur modal ya modal ya jadi modal ini mau ngomong kang ini apa jadi apa paruan apa gimana ini kebun sendiri apa gimana kebun sendiri ya jadi kebanyakan orang itu kan berkebun tuh paruhan tuh kan bahu 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 Ini kita lagi berada di pondoknya kak Azari gitu kan Biasanya tinggal disini pernah kak? Nau, disinilah aku Tinggal disinilah? Malam Malam ya? Malam Malam ya? Malam, makan ya kalau sudah masak kan Ini masih bujang aneh kan, bebas kak ya Bebas Rencananya kak mau nikah kak? Nikah mah, ada lauk kan Rencana tuh pasti ada kan Menjuduh ini belum sampai Jadi, setiap bermalam di pondok kebun ini ada nggak nih kak? Permasalahan yang ada disini kak? Salah satunya Alhamdulillah, tidak dia Dibia kak ya Tapi ngomong kan ada kak ini kak, binatang-binatang buasnya kak? Tidak, Alhamdulillah tidak Berarti sampai situ tuh masih ada jemur pulau ya? Oh, di seberang itu jemur pulau itu Jemur pulau ini jemur pulau Jemur pulau ini jemur pulau Jadi, waktu panen kopi kak ini kak, jadi langsung jual ke agennya apa gimana kak? Oh, langsung ke agen Apa agennya datang kesini apalah mana kak? Ngantar Ngantar kesitu ya? Ke Sipang Kertiwul Kertiwul? Kertiwul Biasanya ini ada kawan-kawan kak sini kak? Habis ini banyak kak sini, main di sini kak, menolongi pegawai Setiap hari ini kak berkebun kak? Setiap hari kak berkebun kak? Setiap hari kak berkebun kak? Setiap hari kak berkebun kak? Berapa tahun ini kak berkebun sini kak? Kalau lah ada 20 tahunan aku sini Mantar Jadi masih kecil-kecil tuh lah pegawai sini kak? Oh, masih kecil-kecil lah di sini lah ketulah terus pegawai Sama sekolah Sama sekolah langsung pegawai sini Sampai sekolah dulu Sama sekolah lah kebun lah kan? Mohon maaf nih kak, hasil terbesar di kebun ini berapa kak? Kalau dari awal kakang pegawai di sini, kerja di sini, hasil yang terbesar itu berapa kak? Paling itulah, paling banyak itu seton lah Seton ya Seton kopi ya Seton kopi Dari pangkat sampai habis Dari segi pupuknya kak gimana kak? Pupuk ini lah ini dapat kekurangan nih Pupuk kak ya Pupuk kak ya Ini lah ini Ada di dengupuk kan di beli pupuk mahal Mahal kak ya Bantuan lain di beli Jadi deman inilah kisah singkat dari kak Azari Yang berada di Desa Joko Desa Joko Yang dia bertani Atau berkebun Kopi di sini Nanti Insya Allah kita datang lagi ke sini Kalau sukses ini kak Suksesnya lagi kak o kak Jadi kita lihat dulu sampai sini dulu gitu kan Kisah-kisah dari petani ini gitu Dari seluruh petani ini kan mengelur dengan adanya Harga pupuk itu yang sangat meronjak tinggi tuh kak ya Mahal itu kak ya Kalau dulu kak berapa kak yang murah pupuk itu kak? Tahun berapa kak? Kalau ini poska itu lah apa yang kami sanggup beli Poska ya? Poska Samuria Itu yang non subsidi tuh kak? Eh subsidi kak ya? Non subsidi Non subsidi apa subsidi? Non subsidi Non subsidi ya Oke Kenapa lo nak subsidi nggak pakai kartu? Sekali lagi kak nanya kak Betah nggak kak tinggal di sini kak? Alhamdulillah betah Betah kak ya Dengan adanya Ini kan bahkan kantor dewe kak ya Kantor sendiri Gak ada bos kak ya Yang besok kita sendiri kak ya Terima kasih banyak kak adari Mudahan sukses kak Amin Oke nah ini kita lagi ngopi dulu nih Terima kasih 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 Mengapa kembali Tentu buat bye Terima kasih Terima kasih Hai tapi nanti Hai ini berusaha cukup ini hati keras sekarang kenal kita berikutnya kita berang selamat menikmati jadi berkebun sambil ternak juga sangat indah sekali itu ada gunung gempo yang ditutupi kabut jadi kita lihat bersama bagaimana di depan para petani disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini kita berada di salah satu tomat dimana teman-teman ini sangat sukur dan banyak sekali buah-buahnya teman-teman ini harganya sangat mahal sekali teman-teman ini pada tidak ditanam semua oleh petani teman-teman ini kita bisa melihatnya subur-subur semua disini sudah pada panen gitu sudah panen yang dimana bisa menghasilkan untuk para petani gitu teman-teman marah biasa sekali jadi sangat sukur sekali dan sini posisinya ini cuacanya sangat panas sekali teman-teman panas sekali suasananya di haji musim panas panas sekali panas sekali panas sekali panas sekali panas sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati